Pemirsa demi mengurangi ketergantungan belanja pada APBN dalam menggenjot pembiayaan pembangunan infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS menggunakan skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS menggunakan skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA dan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU untuk menggenjot pembiayaan pembangunan infrastruktur. Skema ini digunakan untuk mengurangi ketergantungan belanja pada APBN dan APBD sehingga swasta dan BUMN dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tanpa harus mendapat modal dari negara. Menurut Bambang, skema PINA bisa mendorong partisipasi dari pengelola dana jangka panjang dan mendorong penguatan modal. Sebab dibutuhkan dana 30% dari kebutuhan investasi untuk membuat proyek menjadi layak sehingga kemudian mendapatkan pinjaman. Bambang mengharapkan adanya keterlibatan dana jangka panjang dalam PINA seperti dana pensiun, asuransi jiwa maupun dana haji agar pengelolaan dana itu dapat lebih efektif dan dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur. Dalam skema PINA, pemerintah telah menyiapkan berbagai kemudahan proyek termasuk diantaranya jaminan proses perizinan maupun penyediaan lahan serta imbas hasil investasi yang tinggi untuk menarik minat sektor swasta. Jumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan menggunakan skema PINA hingga Desember 2017 mencapai 34 proyek dengan total senilai Rp348,2 triliun. Mencakup 19 proyek ruas jalan tol, 4 proyek penerbangan, 10 proyek membangkit dan transmisi listrik dan 1 proyek pariwisata. Proyek PINA yang sudah financial close antara lain 15 ruas tol waskita senilai Rp3,5 triliun, Bandara Internasional Kertajati senilai Rp932 miliar serta apalaparing jaringan serat optik paket tengah senilai Rp174 miliar. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.